Seolah-olah bangkit dari kubur Ratna Sarompet kecewa dengan pemilu Rame Rocky Gerung mau dikrangkeng Ratna Sarompet muncul juga nih Mungkinkah Ratna Sarompet telah melakukan perenungan dalam kesendirian Sehingga disadarinya ada yang tercabut dari tata kelola bangsa ini Kita melihat perbedaannya cara melihat pemilu tahun 2024 Sangat berbeda dengan tahun 2019 lalu Ketika dia kerempet pengakuan palsu Sebagai korban penganeayaan Meskipun keberadaan Ratna Sarompet kali ini mengirim pesan berbeda dibandingkan pemilu 2019 Kita mendapati satu pembeda dibandingkan sosok lainnya Keberaniannya mengungkit pemilihan langsung sebagai berbeda dari sistem yang dipakai dalam konstitusi aslinya Publik miscaya berpikir bahwa dia merasa menjadi korban dari sistem yang kita gunakan saat ini Bahwa dia terkena kasus pidana sebagai mengaku korban penganeayaan Adalah buntut dari kampanye untuk memenangkan capres pilihannya Repotnya Alih-alih membela Prabowo malah turut menambah berat beban dirinya saat itu Bayangkan saja Akibat drama yang gagal itu Prabowo menjadi bahan persekusi sentronegeri Dan kalau berdiri di belakang Prabowo Kita pun akan memiliki pemikiran yang sama Karena tidak mungkin mengarahkan pembelaan kepada pihak yang diyakini berbohong Dari kejadian itulah Mungkin Ratna merasa mendapatkan pengalaman bahwa pemilihan langsung sebagai tidak cocok untuk Indonesia Dia lalu bertanya kepada sistem Kenapa hal ini tidak dilawan saja Kesan demikian boleh jadi akan menghinggapi kita jika memiliki pengalaman sama dengan Ratna Sarompait Mau tidak mau Kita kembali mengangkat isu yang sama dengan yang dia alami saat itu Meskipun setelah tahu hal sebenarnya Semua baru tersadar betapa buruknya kebohongan yang terjadi menimpa demokrasi kita Betapa tajam dampaknya ketika terangkatnya nama Prabowo dikaitkan dengan isu kebohongan Ratna Sarompait Dan kesan sebaliknya justru terjadi manakala Polri berhasil mengungkap kebenaran yang dilakukan sang pendekar Mari kita telisik secara spesifik Apakah kasus Ratna ini merupakan kejadian yang khas sebagai buntut dari pemilihan langsung Atau barangkali hanya merupakan pembenaran yang sengaja dibuat Seolah-olah menjadi sah sebagai akibat dari perubahan sistem pemilihan Ada pun kejadiannya yang bersumber dari ketidaksengajaan Boleh jadi secara spekulatif berubah menjadi isu politik Hanya berasal dari hubungan emosional yang sangat intens antara capres yang dia dukung dengan pelaku Sehingga kejadiannya demikian meyakinkan Akan berbeda seandainya pelaku bukan berasal dari pemeran kesenian Yang kerap memerankan sandiwara Bahkan inilah yang seharusnya dihindari Para pelaku seni sekaligus pemeran politik Begitulah kura-kura Artikel yang beli dari show.com Ditulis oleh Ruskandi Anggawira Bagaimana menurut Anda?